Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Hikvar dari Eilings Indonesia Jadi kita udah berapa sebulan ya kemarin ya Cuman bikin konten-konten ringan Jadi hari ini mau coba untuk review barang lagi Nah kebetulan gue dapet kiriman barang dari seseorang lah ya Seseorang nih minta tolong bang tolong direviewin dong Oke, nah gue coba review ya jadi barangnya itu Gue sendiri juga belum tau, belum tau barangnya apa Ya katanya dia sih ini barang udah Apakah itu udah agak susah ya barangnya ya Udah mulai agak langka Jadi tolong minta tolong direviewin aja gitu Nah sekarang gue mau coba buka dulu nih Gue sendiri juga gak tau nih barangnya apa Tablet, ya pasti tablet Nah cuman apakah gerangan barangnya Kita juga tidak tau Tapi kayaknya ini ukuran medium nih kayaknya ya Kalau lihat dari kotaknya Nah kalau yang kecil-kecil kan segini Sudah, gue juga belum tau nih barangnya apa Kita coba review Nah ini dia barangnya Nah ini kotaknya Ini juga bukan kotak Ini kotak resmi loh Ini kotak resmi loh dia ada Gak boleh kehujanan Bisa di recycle Kardus berdoa Harus berdoa Ini dia guys Usah aras buka aja Oh nyamping Oke Gue kira begini mukanya Nyamping Tuh Tuh Ah reja Sekarang tuh ada grafis kartunnya Animasinya Bahkan ada gambar yang ada 3D Sebagai macam gitu loh Nah kalau hion-hion yang dulu Itu memang grafisnya sederhana Hanya gambar tablet sama Udah putih gini aja Paling pun ada aksen-aksen dikitnya aja Nah ini kalau dilihat dari kardusnya Gue baru lihat nih Tablet ada tombol volume Skip Ini buat musik nih Ini express musik nih malah nih Bukan express gigi lagi Ini kayaknya express musik nih malah Ada volume Ada ini nanti kita coba Kemudian express giginya ada 10 Oke sih kayaknya nih Ya Nah sekarang kita review dulu kardusnya ya Ini tadi seperti gue bilang Ada express musiknya Ada express giginya Gambar tabletnya warna orange Kemudian ini ada grafis ringannya Ya di sebelah sini Create more Create different Ya Sini create event tablet Di belakangnya Ya ini dia Ya gue bacain Di belakangnya Ada 258,4 x 161 mm working area 5080 LPI resolution 8192 levels Pressure sensitivity Sudah USB Wah kalau sudah USB berarti Nggak lama-lama banget barangnya ini sebenarnya Mungkin di ujung-ujung pengakhir Era Gini lama kali ya 60 degree Tilt range Jorok nih Bataknya jorok Tilt Tilt Bukan tilt Ya isinya ada tablet Di gambarnya ya Isinya ada tablet Ada pen tablet Ada tempat dudukannya nih Ada kabel sama kitab suci Oke itu dia Ya Langsung kita buka Bintang tamunya Langsung go black nih ya Kotaknya aman nih guys Kotaknya ada Busanya nih Jadi kalau barangnya kebalik-balik Ini membeli sini nih tabletnya Nah ini ada sebelah kanannya ya Ini disinya Ya sebelah kanannya ada Oke Ini begini aja ya Biar nggak susah gue ya Ada kabel Nah Wih kabelnya oke sih nih Oke nanti di review ya Dia sudah L-shape Tuh dia sudah L-shape Ini yang diharapkan dari sebuah tablet itu L-shape Kabel-kabel ini buat keyboard mechanical bisa berarti ya Harus ya ya Type C Bisa ya sebenarnya Kan cuma transfer data aja kan sebenarnya Pennya juga agak-agak oke sih Nanti kita tes ya Pennya sih oke nih kayaknya Coba kita bobotnya kita tes Nggak baterai kan Ntar kewati itu lagi Iya ini Masa ini apa ya Cetek Wah Nah kayaknya ini pen-pen tipe jaman sekarang nih Ini kayaknya battery free kayaknya Kayaknya ya Ya ini battery free Nggak bisa diputer Nggak ada tulisan battery free nya di belakang Nanti kita tes Wah ini gripnya enak nih Pennya sih plastik aja Plastik biasa Cuman gue sih ngerasa di gripnya enak nih Di gripnya enak nih Ya cuman enteng banget Ya ini pennya Ini ada tempat pennya Oh dia pen nipnya ini Oh copot Kemudian adakah stoknya Kita lihat Ada Ini ya Ini stok pen nipnya nih Wah ini oke juga nih sebenarnya Ya jadi tempatnya bisa taruh begini Ini buat yang demen rapih nih sebenarnya Gue minta ini aja boleh nggak Nah ini dia Oh warnanya ternyata tidak orange guys Warnanya hitam guys Sebentar Oh iya ini barang nggak tua-tua banget ya Masih dapet OTG soalnya Eh ko OTG OTG ya Iya Berarti ini barang nggak tua-tua banget Masih dapet OTG type C Ya kemudian ada Kitab Suci Oke Kitab Suci ada tahun produksinya Tidak ada tahun produksinya Coba cek tahun produksinya berapa Ya Adakah lagi barang disini Kita tes Nggak ada ya kayaknya Tunggu kosong Ya Oh awal 2020 Berarti belum tua-tua banget Walaupun memang mungkin Cardusnya mungkin era-era terakhir Rion kali ya Karena berapa Rion Rang Kita Review kan Cardusnya ada animasinya Ada 3D-nya Ada karakternya Wiss Jujur gue agak Agak asing nih Nggak tablet kayak gini nih Ya Gue agak asing nih Nggak tablet kayak gini ya Pertama kalau Overse impression gue Oh licin banget ya Ini licin banget Pegang Licin banget Iya Nggak tekstur sih Iya keset licin Kayak lu abis nyuci piring Enak Kayak karet Agak beda sih rasanya Tapi ntar kita coba review ya Nah tapi gue agak asing nih Emang desain tablet kayak gini Kenapa Kalau ininya gue Nggak 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 Inilah Udah Espresi Bahkan lebih banyak dari 12 Juga ada kan Kita review ya Fake apa-apa ya Fake ya 12 Ya Ada ininya 6 disini 6 disini Ini yang agak Asing nih Ya dia ada Express case Cuman nggak bisa dipencet Apakah ini cuman layar sentuh Itu dia yang jadi pertanyaan Apakah ini cuman disentuh Ini juga Apakah ini Scroll atau apa Gue nggak tau nih Nah nanti di review kita tes Cuman gue agak asing Dia ada Tombol volume up Volume down Mute Mute Volume down Volume up Skip Play pause Skip juga Eh bukan skip Forward back ya Skip Mundur ke belakang Ini maju ke depan Ini gue nggak tau nih Apa folder ini Juga nggak tau Nah gue agak aneh Ngeliat ini nih Ya Ini baru pertama kali Ini juga nggak bisa Sentuh coba Apakah dia Sentuh Kayaknya Kemudian Dia ada ininya nih Bagus juga nih Oh gue paham Jadi kenapa dibikin pipis Supaya masuknya gampang Cerot Gitu Ya Nah kemudian Di sisi belakangnya Ya dia abu-abu ya Warna-warna Warna umumnya Abu-abu Cuman abu-abunya Ada kayak Bintik-bintik tipisnya gitu loh Teksturnya ada kayak Bintik-bintik tipisnya Belakangnya ada logo Huion Ya di D-Boss Ya ke dalam Kemudian ada Kreativin tablet Blah-blah-blah 500 Ma Apa ya lupa gue 5V 500 Milliampere Kayaknya Ya di Sambi Huion Assembled in China Made in China Ya kenapa Cina semua Kalau beginian ya Udah nggak ada lagi Tengah setelah ada produksi doang Express Key-nya juga ada Ada ininya nih Ada apa namanya nih Ada bulat ada garis Segala macam Nanti kita cek deh fungsinya Nah di tengah ini gue nggak tau nih Apakah lampu Jadi ada bulatan Ini gue agak asing nih Ngeliat kayak gila nih Mewah sih nggak ya Cuman apa ya Kesannya ya Kayak Ya baru aja gue ngeliat Kalau desainnya mewah sih nggak lah Ini materialnya plastik Biasa aja Cuman kesannya kayak ya Asing aja lah Buat gue Karena baru-baru pertama kali Gue ngeliat tablet ada Ini buat musik Atau buat ininya kayaknya nih Apakah ini mungkin cocok nih Buat video editor Nah Kita coba tes Mau ngetes volume Sama macam tinggal bikin doang kan Ada play Sama macam Coba aja Nanti jadi ini akan direview Sama Reja dulu Dipakai selama Berapa lah Sebulan mungkin Dua minggu Sampai sebulan Untuk edit video Atau mungkin video ini Diedit pake ini aja Janti aja Ya Nanti di review next Kita bisa tes Apakah Video editor cocok Buat pake tablet-tablet kayak gini Karena ada aja sih Video editor yang doyan Pake tablet ada Gitu loh Ya nggak cuman di artist Oke Nah jadi itu aja dulu Sementara unboxingnya Untuk barang ini Nanti gue juga Setelah reja Di oper ke gue Gue akan coba pake Ya dalam waktu Dua minggu Sampai sebulan Mungkin gue pake juga Baru akan gue review lagi Oke Nah sampai disini dulu Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Dan Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax